Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jilang malam Ketemu lagi dengan saya Andre tentunya ya Nah di video kali ini Saya akan kembali menceritakan Cerita horor pendek ya Jadi apa ya cerpen pendek Dan ini salah satu penulis yang dari dulu udah support saya ya Yaitu pengembara misteri ya Pak D Sebenernya saya udah lama nih gak komunikasi Tapi saya doakan sehat selalu dan sukses selalu ya Pak D Amin ya roba alamin Dan Pak D ini kayaknya punya channel ya Yaitu pengembara underscore misteri Boleh teman-teman langsung mampir ke channelnya Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Sehat selalu Pak D ya Baik teman-teman Ada beberapa cerita pendek ya Mungkin 3 sampai 5 nanti kita lihat durasi waktunya Biar saya apa ya sambil hitung juga ya Jadi terlalu pendek gak mungkin Jadi terlalu panjang juga ya Gak mungkin juga Jadi cerita-cerita pendek Yang sudah close gitu kan Jadi seolah-olah ini kiriman cerita-cerita Dari seorang Dari berbagai narasumber ya Ini saya garis disclaimer Garis besar ya Dari beberapa sumber ya teman-teman Dan ini saya dari dulu udah kerjasama dengan Pak D dalam artian Kita boleh gitu kan Menceritakan karya dari beberapa sumber ini gitu kan Baik teman-teman tidak harus menunggu lama lagi Cerita pertama ada kisah tentang supir ambulan ya Supir ambulan lari ketakutan ketika jenazahnya bangun lagi Kisah horror ini dibagikan supir ambulan bernama Hari ya Disclaimer ini nama Samaran Seorang supir ambulan RSUD Yang ada di kota Surabaya Jadi saya gak sebutkan ya Ini disclaimer juga Nama rumah sakitnya gak disebutkan Tapi yang berada di Surabaya Oke lanjut Hal yang paling ditekuti terjadi Saat masuk sip malam Tiba-tiba ada panggilan untuk membawa pasien yang meninggal dunia Jaraknya juga bukan dalam kota Melainkan kekediri Karena tidak bisa mengelak Hari terpaksa mengantarkan jenazah tersebut Beruntung Dia ditemani dua keluarga jenazah Yang berada di bagian belakang Sedangkan Hari sendirian mengendarai di ruang kemudi Setelah mengurus administrasi Berangkat jam 5 sore Dari rumah sakit Mereka minta lewat pare Cerita hari Perjalanan meninggalkan kota Surabaya berlangsung lancar Hari mengambil jalur bawah Tidak melaraui tol ya Menuju ke diri Saat sedang mengendarai ambulan Tiba-tiba Dia dikejutkan suara gaduh dari ruang belakang Kaca pembatas di belakangnya digedor-gedor Saat menoleh ke belakang Hari terkejut setengah mati Jenazah yang saya bawa bangun Keluarganya teriak-teriak ketakutan Tutur Hari Sekitika Hari menepikan kendaraan Dan menarik rem tangan Dia keluar dari kendaraan Dan berlari menjauh Demikian juga Dua keluarga jenazah Yang langsung turun dari mobil Dan ikut lari Setelah kira-kira 50 meter dari kendaraan Hari dihentikan seorang warga Dengan nafas tersengal Hari memberitahukan jika Jenazah yang dibawa Tiba-tiba hidup kembali Warga itu kemudian memanggil temannya Yang baru saja turun dari masjid Mereka bertiga Kemudian mendekati ambulan Untuk melihat kondisi jenazah Saya hanya buka pintu sedikit Dan kembali menjauh Dua orang itu Yang kemudian memeriksa ke dalam Tutur Hari Setelah beberapa saat Keduanya memanggil Hari untuk mendekat Mereka meminta Hari bertanggung jawab Mengantarkan jenazah itu Ke rumahnya yang ada di kediri Dua orang itu memastikan Tidak terjadi apa-apa dengan Hari Mereka menyebutnya Sebagai mati suri Hari melihat jenazah itu Sudah duduk dengan Kain kocong Penutup kepala sudah terbuka Dia sendiri yang melepaskan Ikatan kepala dan kaki Dia juga sempat meminta Kain jari Untuk menutupi tubuhnya Tapi tidak ada Tutur Hari Karena masih diliputi ketakutan Dua kerabatnya yang sempat Melarikan diri Tidak berani duduk di belakang Mereka duduk di ruang kemudi Bersama Hari Kehebohan kembali Terjadi saat ambulan Tiba di rumah duka Bukannya Hari Atau keluarganya yang turun Jenazah itulah Yang tiba-tiba turun duluan Masih mengenakan Kain kocong Yang terbuka pada bagian Kepala dan kaki Dia berjalan menuju rumah Para pelayat Buyar Hari masih mengingat Jenazah yang dibawanya Berjalan menuju ke kamar mandi Setelah keluar dia meminta Sidenat untuk sholat Cerita dari keluarga yang dia dengar Pemuda itu dikenal sangat nakal Suatu saat dia naik pohon Beringin dan terjatuh Setelah dilarikan ke rumah sakit Baptis ke diri Pemuda itu dirujuk ke RSUD Dr. Stomo Dan kemudian dinyatakan Meninggal Wow Gimana ya teman-teman Ini agak lumbayan ya Kalau misalkan kondisi kita Ada di dalam ambulan ya Ya tiba-tiba Bangun lagi Atau hidup lagi Yang di pohonnya sudah meninggal Karena Kronologisnya ternyata Jatuh dari pohon beringin ya Menurut kalian gimana Boleh Tinggalkan komentar Di kolom komentar Baik teman-teman Kita lanjut Di cerita kedua Nah ini Cerita kedua ini Judulnya Asrama masih ramai Meski lewat tengah malam Baik teman-teman Ceritanya Dimulai Dari sini Seorang laki-laki Mengalami satu insiden Yang bikin Merinding bulu Roma Setiap kali Mengingatnya kembali Di sebuah sekolah Berasrama Tanpa menyebutkan Nama sekolah tersebut Laki yang hanya ingin Dikenal sebagai Jack Bukan nama sebenarnya Bercerita semuanya Berawal waktu dia Jadi satpam pengganti Sebenarnya Aku bukanlah orang yang pemberani Ada juga perasaan takut Apa yang aku ceritakan ini Adalah pengalaman pertama Jadi satpam pengganti Di salah satu sekolah Yang ada asramanya Yang berasrama lah Gitu katanya Kata Jack Melalui kisah Menyeramkannya Singkat cerita Satu malam Jack dapat panggilan Dari seorang kawan Yang meminta tolong Jadi satpam sip Malam untuk sementara Sebagai seorang kawan Yang setia Jack pun menyetujui Permintaan Tanpa berpikir panjang Malam itu Aku langsung ke sekolah tersebut Ternyata Besar juga Kawasan sekolah itu Nampak biasa saja Dan tak ada pikiran Apa-apa Tutur Jack Sebagai langkah pertama Setelah beberapa jam Tiba di pos penjaga Jack mulai tugasnya Yaitu melakukan Ronda keliling Di lingkungan sekolah Yang waktu itu Hanya sendirian saja Sudah jam 2 pagi Menandakan Waktunya untuk Ronda di blok Bangunan sekolah Ya di blok asrama Berbekal sebuah senter Aku terus berjalan Menuju gedung Administrasi dan perkantoran Memang agak suram Dan sunyi Sepi Di sekitar Dua bangunan itu Sesekali Bermacam bunyi Juga kendaraan Tapi Untuk tenangkan hati Yang Kenang Kala merasa merinding Aku anggap Itu Mungkin bunyi binata Yang melompat Dan berjalan Kenangan Jack Jack kemudian Melongok ke dalam Ruangan perkantoran Yang terkunci Melalui pintu kaca Terlihat ada Suatu komputer Yang masih hidup Seolah-olah Ada orang Yang sedang Mengetik Tapi Jack Hanya menampak Layarnya Dan Tidak melihat Tempat duduk Serta keyboard Komputer Itu karena Terhalang oleh lemari Pikiran Jack pun Mulai dibayangi Perasaan takut Karena dia ingat Pintu perkantoran Tersebut terkunci Bagaimana Bisa ada orang Di dalamnya Waktu itu Merinding juga Karena pintu Bangunan itu Terkunci Tidak mungkin Masih ada Staff yang kerja Lewat tengah malam Aku kemudian Abaikan saja Dan terus berjalan Ke blok lainnya Tapi makin jauh Aku meronda Suasana semakin Sepi Ujarnya Setelah berjalan Beberapa langkah Kini Jack Tiba di koridor Bangunan Di mana Banyak ruangan Kelas Di kiri dan kanannya Tiba-tiba Aku mendengar Bunyi anak-anak Main Kejar-kejaran Di koridor Tingkat atas Aku pun Sorot dengan Senter dari bawah Tapi tak ada Apapun Aku pun Mulai berbikir Macam-macam Aku berjalan Cepat-cepat Sambil mengarahkan Lampu Senter Di bangunan Atas tadi Kagetnya Aku melihat Seseorang pelajar Perempuan Masih pakaian Seragam Sekolah Berdiri Memandang Aku Tutur Jack Anehnya Jack tidak bisa Melihat wajah Pelajar Perempuan itu Sebab Dalam gelap Lampu Senternya pun Samar-samar Saja Dalam hati Jack Berusaha Berpikir Positif Anak-anak Ini tahan Juga Tidur Dan masih Aktif Meski lewat Tengah malam Tapi Jack Merasakan Kejanggalan Yang tidak Terkira Ketika menyadari Masih Banyak Pelajar Di sekolah Bersama Tersebut Yang Belum Tidur Iba Di lokasi Asrama Pelajar Jack Meronda Di bagian Luar Pagar Saja Keadaan Asrama Gelap Gulita Jack Kemudian Menyorot Di setiap Jendela Asrama Tersebut Jack Tersontak Kaget Dan heran Juga Karena Para pelajar Dalam Asrama Itu Masih Belum Tidur Para pelajar Itu Hanya Berdiri Kaku Dekat Jendela Sambil Menatap Tajam Ke arah Jack Sontak Aku Langsung Merinding Dan Berharap Jam Berjalan Cepat Sehingga Bisa Pulang Saat Pikiran Kuta Menentu Aku Terus Berjalan Ke Aula Yang Merupakan Tujuan Terakhir Meronda Katanya Ketika Makin Dekat Dengan Aula Tiba Tiba Jack Melihat Ada Satu Pintu Yang Masih Terbuka Sebagai Satpam Yang Baik Jack Pun Pergi Untuk Menutup Pintu Aula Yang Terbuka Itu Dalam Samarnya Cahaya Lampu Aku Melihat Kedalam Aula Di Atas Panggung Itu Sekumpulan Pelajar Laki-laki Dan Perempuan Duduk Dia Mematu Ujar Jack Dengan Perasaan Aneh Namun Detik Berikutnya Dunia Jack Seakan-akan Mau runtuh Ketika Mendapat Pemberitahuan Dari Kawannya Yang Seharusnya Bertugas Pada Malam Itu Ponsel Aku Tiba-tiba Berbunyi Rupanya Kawan Aku Yang Telepon Dengan Santainya Dia Beritahu Agar Aku Menyimpan Kunci Asrama Dalam Kotak Di Pos Jaga Sebab Semua Pelajar Lagi Libur Cuti Seminggu Ya Allah Jantung Aku Macam Mau Copot Lantas Siapa Mereka Yang Aku Lihat Sepanjang Melakukan Ronda Pada Malam Ini Dari Jauh Aku Lihat Anak-anak Yang Di Atas Panggung Itu Menoleh Ke Arah Aku Dan Tangannya Melambai Lambai Aku Langsung Kaku Dan Tanpa Sadar Melepaskan Ponsen Hingga Terlepas Jatuh Ke Lantai Aku Langsung Ambil Jurus Langkah Seribu Aku Lari Sekuat Dan Sekencang Yang Aku Bisa Tanpa Menoleh Ke Belakang Lagi Baik Sahabat Ilang Malam Ini Cerita Ketiga Sekaligus Cerita Terakhir Pemandi Jenazah Dalam Ajaran Islam Memandikan Jenazah Perempuan Hanya Diperbolehkan Dilakukan Oleh Perempuan Dari Keluarga Atau Petugas Perempuan Yang Ditunjuknya Juga Baik Pun Begitu Sebaliknya Jasad Pria Dimandikan Juga Oleh Petugas Atau Kerabat Yang Sejenisnya Hal Ini Merupakan Ajaran Mulia Dalam Islam Yang Mutlak Terus Dilakukan Dan Jangan Dilanggar Namun Pernah Terjadi Suatu Pelanggaran Menakibatkan Kejadian Yang Mengejutkan Inilah Kisahnya Ada Keyakinan Bahwa Melanggar Wasiat Orang Yang Telah Meninggal Adalah Dosa Berat Karena Bisa Menyakiti Almarhum Setelah Kematiannya Namun Melihat Jenazah Menangis Karena Wasiatnya Dilanggar Merupakan Kejadian Yang Jarang Terjadi Kejadian Mengejutkan Ini Diungkapkan Oleh Seorang Staf Di Kamar Mayat Sebuah Rumah Sakit Di Arab Saudi Tegrid Bukhari 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 Telah Melakukan Pekerjaan Memandikan Jenazah Selama 22 Tahun Dan Selama Periode Tersebut Dia Mengakui Adanya Akhir Hidup Baik Dan Buruk Bagi Seseorang Dia Juga Pernah Mencium Bau Harum Yang Dipancarkan Oleh Jasad Orang Orang Soleh Setelah Kematian Mereka Bukhari Mengungkapkan Dengan Rinci Pengalaman Saat Memandikan Tubuh Seorang Gadis Bukhari Diberi Tugas Untuk Memandikan Seorang Gadis Berusia 20 Tahun Yang Meninggal Saat Dirawat Di Rumah Sakit Gadis Tersebut Meninggal Ketika Ibunya Sebentar Meninggalkannya Untuk Mengambil Beberapa Pakaian Sehingga Ayahnya Segera Melakukan Prosedur Pengelusaraan Jenazah Saya Menerima Jasad Gadis Itu Dan Bertanya Kepada Ayahnya Apakah Dia Memiliki Teman Ujar Bukhari Namun Ayahnya Meminta Bukhari Segera Memulai Ritual Pemelesaraan Jenazah Dapat Disolatkan Pada Malam Hari Bukhari Mencoba Memindahkan Jasad Gadis Itu Dan Melepaskan Pakaiannya Untuk Dimandikan Namun Dia Tidak Dapat Menggerakannya Dia Dan Temannya Mencoba Memutar Jenazah Dari Sisi Kanannya Tetapi Tidak Berhasil Tubuhnya Tidak Bisa Digerakan Bahkan Kakinya Tidak Peduli Seberapa Keras Saya Mencoba Saya Meminta Bantuan Teman Saya Ini Kali Pertamanya Saya Gagal Menangani Mayat Ucap Bukhari Mengingat Detal Kejadian Itu Bukhari Dan Temannya Berusaha Keras Untuk Menanggalkan Pakaian Gadis Itu Dan Mereka Terkejut Saat Air Mata Jatuh Dari Mata Mayat Dalam Adegan Yang Membingungkan Dan Jatuh Dari Matanya Awalnya Saya Pikir Itu Hanya Air Biasa Jadi Saya Membersihkannya Namun Air Mata Terus Mengalir Dan Teman Saya Mengatakan Bahwa Dia Menangis Tak Peduli Seberapa Sering Saya Membersihkannya Air Mata Terus Saja Mengalir Ungkapnya Setelah Usaha Yang Keras Para Wanita Itu Akhirnya Berhasil Memandikan Almarhumah Tetapi Mereka Terkejut Karena Tubuhnya Terasa Sangat Berat Meskipun Sebenarnya Gadis Tersebut Kurus Mereka Meminta Bantuan Untuk Mengangkatnya Kepeti Mati Sementara Itu Bu Hori Dikejutkan Oleh Ibu Gadis Itu Yang Menangis Dan Menyalahkan Seraya Berkata Mengapa Kamu Menyintuhnya Siapa Yang Memeritakan Kamu Memandikannya Bu Hori Meminta Maaf Kepada Ibu Gadis Itu Menjelaskan Bahwa Ayah Almarhumah Memintanya Dilarang Bagimu Kehenaknya Adalah Bahwa Saya Harus Hadir Saat Pembasuhannya Dan Tidak Ada Orang Asing Yang Boleh Menyentuhnya Ibu Tersebut Kembali Menangis Dan Yang Mengejutkan Air Mata Tubuh Putrinya Yang Menangis Juga Terus Mengalir Bu Hori Mencoba Menenangkan Ibu Tersebut Dan Sekali Lagi Membersihkan Air Mata Dari Wajah Putrinya Saat Itu Tangisannya Wow Ini Luar biasa Ceritanya Ini Kisah Nyata Sahabat Dilang Malam Jadi Memang Ketika Membandingkan Jenajah Itu Misalkan Jenajahnya Perempuan Diwajibkan Sama Perempuan Bahkan Sebaliknya Kalaupun Jenajah Itu Pria Dimanikan Oleh Pria Ada pun Perempuan Mungkin Ibu Atau Dari Istrinya Kalaupun Sudah Menikah Atau Kerabat Saudara Sekandung Itu Setahu Saya Tapi Kalau Salah Ya Boleh Teman Teman Membenarkan Di Kolom Komentar Baik Sahabat Dilang Malam Di Video Kali Ini Saya Menceritakan Tiga Cerita Kisah Horror Atau Misteri Dan Nanti Ada pun Kalau Misalkan Sahabat Dilang Malam Yang Memiliki Cerita Horor Dan Misteri Boleh Teman Teman Langsung WA Atau Email Aja Nanti Dicantumkan Di Deskripsi Baik Sahabat Dilang Malam Sekian Di Video Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Selalu Support Ya Intinya Dan Tidak Lupa Buat Teman Teman Yang Memang Belum Subscribe Jangan Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Video Terbaru Dari Channel Jelang Malam Ini Terupdate Di Channel Kalian Sekali Lagi Saya Andre Mengucapkan Terima Kasih Dan Meminta Maaf Apabila Ada Kata Kata Yang Kurang Berkenan Baik Sahabat Jelang Malam Sekian Dulu Di Video Kali Ini Dan Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh